Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kami ucapkan selamat datang. Selamat datang di acara kajian bulanan FOSIS SMP dan SMAIT. InsyaAllah. Kali ini membahas ya sebuah tema yang menarik ya Yaitu tentang para ilmuwan muslim yang mengubah dunia Dan narasumbernya juga luar biasa Profesor Dr. Infami Amhar Ini sudah tidak asing lagi di dunia nyata dan dunia maya Karena Ustaz Rahmi juga banyak juga sekali mengisi ya Di kajian-kajian online di masa pandemi seperti ini Baik, Bapak Ibu yang dihormati Allah SWT Sebelum saya mulai acara ini Perkenankan saya Agung Budian Syah memandu acara ini Saya akan membacakan susunan acara pada ketatan kali ini Yang pertama adalah pembukaan Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Yang selanjutnya adalah penyampaian materi Dan nanti ada diskusi tanya-jawab Bagi Bapak dan Ibu Diperkenankan nanti silahkan bertanya Di kolom chat ya Berkaitan dengan materi kita pada hari ini Kemudian diakhiri dengan doa dan penutup Baik Bapak Ibu yang berbahagia Mari kita buka acara ini Mudah-mudahan lancar, sukses dan target yang kita tetapkan, tercapai Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan juga jaringannya lancar ya Sekalipun tadi ada yang di perjalanan atau yang masih di rumah juga Mudah-mudahan jaringannya lancar Tidak ada kendala Wifi-nya tetap kenceng ya Masya Allah Ini karena kajian online ini Kalau jaringannya terkendala Pasti sebenarnya putus-putus seperti itu Baik kita buka acara kajian ini Dengan membaca umur Quran Kita mengharap keberkahan BerAllah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha Amin amin ya rabbal amin Baik Mudah-mudahan Allah mengerkahi, merahmati acara kita pada hari ini Baik selanjutnya Beranjak ke acara selanjutnya Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan Dibacakan oleh Ustadz Rikrul Oke Ustadz Rikrul Bisa terdengar suara saya Oke Miknya masih di mute Oke Baik Kepada Ustadz Rikrul Kami persilahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rujim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 mendapatkan selamat menikmati 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 Dan itu lebih mahal Nah kemudian yang terakhir adalah Memperluas daya jangkau Jadi di masa nabi Masih hidup itu Pemerintahan Islam itu tidak terlalu jauh Ya Juga Daya jangkau perjalanan orang Mencari ilmu itu tidak jauh Orang mencari hadis harus berjalan dengan Luar biasa Meskipun itu barokahnya juga luar biasa Nah sekarang ya teknologi modern Memungkinkan kita belajar Sampai ke seluruh dunia Dengan teknologi internet ini kita bisa Webinar dengan orang Satu di Amerika, satu di Madinah, satu di London Sangat mudah Baik Ya Nah ini ada Satu Museum di Manchester Di Inggris ya Yang mereka Menyimpan ya Bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang Menunjukkan Apa yang ditemukan Oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang Merupakan milestone ya Tersebut dengan Thousand One Invention Ada bukunya juga ini ya Nah ini jadi Mereka mengumpulkan ini Jadi ada seorang profesor Beliau saya bukan profesor sejarah ya Profesor Salim Hassani namanya Saya pernah berjumpa dengan beliau Tenggit dan tima ya Beliau itu Sebenarnya profesor untuk aeronautics ya Bikin pesawat ya Cuma karena hobi Karena kecintaan beliau Dia membangun museum ini Dan menulis bukunya juga ya Thousand One Invention Ya jadi Saya di Di pertemuan kali ini Membahas Sepuluh penemuan terpenting Aslinya empat gelas Yang lain Yang empat saya Banyakkan nanti ya Jadi Ini dimulai yang paling dekat Dengan semua orang Soal makanan Pakaian Tempat tinggal Dan seterusnya ya Saya mulai dengan minum kopi Ini satu-satunya penemuan disini Yang saya gak tahu Nama ilmuwanya siapa ya Tapi minum kopi itu penting ya Karena Kopi itu ditemukan oleh umat Islam Dan sekarang Hampir semua orang Di seluruh dunia minum kopi Jadi Dulu itu di Ethiopia Itu ada seorang Penggembala muslim Melihat kambing-kambing itu Lebih segar Setelah Makan biji-bijian Dari seni setumbuhan Nah dia coba Merebus biji tersebut Nah itu awal mula Kopi di dunia Kemudian Kopi-kopi Biji kopi itu Dibawa ke Yaman Digunakan para sufi Untuk mengusir kantok Saat kiamul layel Aslinya untuk itu ya Kopi itu Nah itu kemudian Berkembang-berkembang Berkembang Kemudian Sampai ke Venezia Kemudian Dibawa orang Belanda Ke Nusantara Dibuat kebun kopi Dan seterusnya Nah cuma ini Nama ilmuwanya Tidak dikenal Satu-satunya Di dalam Sepuluh item Tapi kalau di jumlah Ilmuwanya Lebih dari Lebih dari sepuluh Nah kemudian Tentang taruh cara makan Ini Luar biasa Jadi Ada namanya Table manner Tentang taruh cara makan Itu kalau yang Standard internasional itu Dimulai dari Sup Kemudian diikuti Dengan main course Main course itu Bisa ikan Bisa daging Ada Ada Roti Atau nasinya Kemudian Ditutup dengan Makan buah Atau Buding Atau kacang Jadi ternyata Yang memperkenalkan Itu seorang Yang bernama Ali Benafi Atau populer Dengan nama Ziryab Itu di Cordoba Apat 9 Seorang Muslim Dia juga Memperkenalkan Cara minum Dengan gelas kristal Gelas yang kita Kenal sebagai Gelas Bukan dengan Cangkir logam Atau keramik Cangkir logam Sudah lebih tua Dari Dengan gelas Cangkir logam Itu kan Lama-lama Susah dibersihkan Kemudian Juga lebih mahal Bukan ada yang Bukin dari emas Diharamkan Untuk emat Islam Cangkir dari emas Seperti ini Table manner Tentang cara makan Akhirnya Cara mandi Cara mandi Itu berkait Dengan ilmu kimia Jadi Kita tahu semua Bahwa mencuci Dan mandi Itu suatu hal Yang religius Bagi emat Islam Termasuk dalam Toharroh Jadi Tidak heran Jika mereka Menyempurnakan resep Untuk sabun Yang kita gunakan Saat ini Jadi Sabun itu Al-Aslu Itu sudah ada Dari zaman Mesir kuno Atau Romawi Tapi orang Islam Yang menggunakan Teknik kimia Ilmu teknik kimia Untuk menggabungkan Minyak nabati Dengan Sodium hidroksida Dan aromatik Jadi Zaman Mesir kuno Itu sabunnya Tidak harum Tidak harum Dan Apa Ya Daya Kualitasnya Untuk menghilangkan Minyak atau keringat Tidak Tidak Sabun yang kita Kenal sekarang Jadi Adalah Jabir Al-Hayan Seorang ahli kimia Yang Antara lain Menemukan Teknologi Yang menyempurnakan Sabun ini Demikian juga Sampo Jadi Bayangkan ya Sampai Abad 18 Itu Orang Barat itu Jarang mandi Jarang sampoan Jarang mereka Mereka bisa mandi Sebulan sekali Sebulan sekali Ini Sampai sekarang Juga masih banyak Orang di sana Yang sering-seren mandi Sekalipun musim panas Kalau musim dingin Mungkin orang Masuk akal Mungkin rumahnya Tidak punya pemanas air Kadang kali begitu Tapi memang kebiasaan itu Sudah Berawal dari zaman dulu Ketika mereka Belum menemukan sabun Jadi Di Inggris itu Apa Sampo dan sabun itu Baru Dipakai itu Abad 18 Pertahan kedua Abad 18 Ketika seorang muslim Membuka pemandian Di Inggris Nah di sana Kemudian Orang memperkenalkan Keramas Itu dipakai oleh Dokter-dokter Al-Ibedah Hingga Raja Raja-Raja di Inggris Nah ini Ada Satu Apa ya namanya Terkaitan antar Teknologi Masih terkait dengan Kimia Yang kedua Jadi Kalau Thomas Alva Edison Anda tahu ya Setelah dia Begantung Kita tidak Mencarakan itu Cuma Thomas Alva Edison Ini kan dia Seorang pencipta Yang Menemukan Lebih dari 100 1000 patent Terkait listrik Masuk lampu listrik Nah cuma Seorang Edison Seperti ini Tidak akan bisa Bekerja Itu kalau Sebelumnya Prinsip elektrokimia Elektrokimia itu Dari baterai Baterainya masih Primitif juga saat itu Itu belum ditemukan oleh Volta Oleh Alessandro Volta Orang Itali Nah seorang Alessandro Volta Ini beruntung Mendapatkan ilmu kimia Sudah modern Karena 1000 tahun sebelumnya Sudah dibersihkan dari Mistik dan Sihir oleh Jabir Al-Hayat Tadi yang menemukan Menyempurnakan sabun Jadi itulah Jabir Al-Hayat Dia orang yang oleh Will Durong Seorang Sejarawan Inggris Dia mengatakan Dalam bukunya itu The Story of Civilizations Chemistry as a Science Imiah sebagai ilmu Was almost created by the Muslims Hampir seluruhnya Diciptakan oleh Muslim For in this field Di dalam bidang ini Where the Greeks Were confined to industrial experience And vaguhipoteses Dimana orang-orang Yunani Itu Ya gak sampai ke Pengalaman industri Atau mereka Hanya sampai ke Hipotesa yang Masih meragukan Jadi Orang Islam itu Benar-benar menjadikan Kimia itu bersih dari sihir Dan sampai ke Ke industri Kalau sebelumnya itu Ramuan-ramuan Razikan-razikan Orang-orang Ini aja ya Orang-orang Yang cukup Unik aja ya Jadi orang-orang Islam Para ilmuwan kimia itu Disebut dengan Sarasens ya dulu ya Itu Sarasens introduce Precise observations Controlled experiment And careful records Mereka Memulai Pengamatan yang Presisi Eksperimen yang terkontrol Dan caratan-caratan Yang sangat hati-hati Ini Jasa dari Jabir Al-Hayan Jadi Tidak ser Usainya gak ser Sabun Tapi kalau seandainya Kimia itu masih Kayak dulu ya Itu mungkin ya Kita sekarang belum Dapat lampu listrik Nah keempat ini ya Keempat ini tentang Berhitung ya Tentang matematika Sistem angka ya 1-10 itu Aslinya dari India Sebenarnya Jadi Zaman Nabi itu Angka Angka Arab itu Belum dikenal Belum dikenal Tapi Orang India sendiri Tidak banyak memakai Angka India itu Karena orang India sendiri Memang Ya Kaum Selatanya itu Tidak Terasa membutuhkan Hitung-hitungan yang Seperti itu ya Jadi mereka ya Angka India itu Ada tapi Sederhana sekali lah Gak sama untuk Menghitung yang Sanggih-anggih Nah angka Dari India ini Muncul dalam Karya tulis Berbahasa Arab itu Dalam karya Al-Khawarizmi Al-Khawarizmi Menulis tahun 825 Masehi Ya Nah Jadi Bukunya itu Berjudul Al-Jabar Wal-Muqabalah Atau Wal-Muqabillah Itu sampai sekarang Masih dipakai Ya Prinsip-prinsipnya ya Persamaan-persamaan Misalkan 3X kuadrat Plus 2X Plus 4 Sama dengan 0 Berapa KX Itu Al-Jabar Al-Jabar SMP Dulu mah gak harus Sampai ke Levelnya Al-Khawarizmi Kalau dulu Sekarang cukup SMP saja Nah karya ini Baru dibawa ke Eropa Itu 3 abad kemudian Bayangkan ya Eropa cukup terlambat Kemudian juga ada Al-Guritma Al-Guritma itu Langkah-langkah berhitung Ini sebenarnya Dari kata Al-Khawarizmi Al-Guritma Jadi Al-Khawarizmi itu Menulis 2 kitab Satu kitab tentang Tadi Al-Jabar Satu kitab Yang Tidak dia beri nama Tapi kemudian oleh Orang-orang Barat Disebut dengan Al-Guritma Cara menghitung Cara menang Apa Kalau Penjumlahan Perkalian Pengurangan Mungkin mudah Tapi pembagian Agak lebih rumit Menarik akar Lebih rumit lagi Membuat deret Lebih rumit lagi Itu Al-Guritma Yang kelima Adalah kamera Kamera ini Sekarang semua orang Bawa kamera Karena handphone Ada kameranya Kita tentu Gak bisa membayangkan Ada acara Tapi gak diabadikan Dengan kamera Nah ini adalah Jasa dari Hasan Ibn Al-Haytham Dia Fisikawan optika Dia yang pertama kali Memahami Bagaimana Cahaya itu Bekerja Kalau ada lubang kecil Itu mungkin terjadi Bayangan Terbalik Dia Kembangkan dari itu Aneka Rumus-rumus Lensa Dan sebagainya Sebenarnya Hasan Ibn Al-Haytham Itu Kisahnya agak unik Juga Karena dia Aslinya itu Dia insinur sipil Suatu hari Dia ikut tender Di Mesir Di Mesir Tender untuk Membentuk sungai Nel Dia dapat Proyeknya dapat Terus dia mulai survei Belum lama berjalan Dari Cairo Belum jauh Itu dia menyaksikan Piramida Giza Piramida Giza Itu sangat besar Itu gak jauh Dari sungai Nel Tapi sungai Nel Dia menersenum Dia berpikir begini Peraun yang dulu Sangat dahsyat Bisa membangun Piramida Itu saja Tidak berhasil Membentuk sungai Nel Nah saya ini apa Bikin piramida Gak pernah Kok Bernapsu Bikin Bendungan sungai Nel Dia pusing dia Terus Setelah Dia menyaksikan itu Dia Orang bilang Dia Gila Ada yang bilang dia Kesurupan Hantunya Firaun Cincinnya Firaun Dari piramida Harus digerukin Tapi digerukin Gak sembuh-sembuh Orang lain menyangka Ini kan pasti Akal-akalanya Hasan Ibn Al-Haitam Soalnya kalau dia Gak berhasil bikin itu Dan Gak ada alasan Kalau dia gak mampu Dia akan didenda Mahal sekali Luan prestasi Dia pura-pura gila Biar kelepas dari hukuman Dia ditahan di dalam Sebuah rumah Karena orang gila Gak boleh berkeliaran Sebuah rumah Dikasih makan Pokoknya gitu Dia di rumah itu Dia gak ada kesibukan Dia kemudian Eksperimen Fisika optik Tau Oh iya Ada celah kecil Untuk gambar seperti ini Itulah awal Cerita dari beliau Itulah disebut dengan Kamera obskura Kamera Kamara Pomara Dalam bahasa Arab Di ruang gelap Yang ke enam Yang ke enam Adalah ingkol mesin Mesin semua Semua mesin Gak ingkolnya sekarang Ingkol mesin ini Adalah poros Ingkol poros Perangkat yang mengubah Putaran Jadi gerak linier Ini dari Translasi Jadi rotasi Atau sebaliknya Ini hampir semua mesin Dalam dunia modern Seperti itu Kerjanya Ini dulu Diciptakan oleh Al-Jazari Al-Jazari itu Menciptakan Mesin air Cuma Dia membuat Buku Bukunya itu Buku-buku Penemuan-penemuan Insinyur Saya ada bukunya Dalam bahasa Inggris Nah itu Ada Kawan di Kuin Bandung Kuin Bandung Kalau gak salah Itu menerjemahkan Dalam bahasa Indonesia Jadi dia Menunjukkan Banyak hal Di dalam itu Ada 50 penemuan Ada kartu piston Ada jam mekanik Jam tenaga air Dan juga Semacam robot Ini jam gajah Gambar Sampai kanan Jam gajah Jamnya ini Diputar Datang Putar Terus nanti Dia akan jalan Sini berapa hari Dan itu Kalau Jam Mukul Tambur Ada semacam Genderang Mukul Dan itu ada Ada banyak Figur Ada unsur Dari India Unsur dari Persia Unsur dari Arab Unsur dari Cina Jadi Jamnya cukup Besar Sekitar 2 meter Jadi Reksi yang sangat Menarik Dan dia sebut Bapak robotika Jadi ada 50 penemuan Kitabnya Namanya Kitab Apa Fima Rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah Atau The Book Of Knowledge Of Ingenious Mechanical Device Jadi Luar biasa Jadi Revolusi industri Di zaman modern Itu Tidak mungkin Tanpa al-jajari Itu Seorang Jamus Watt Jamus Watt Kan hidup 1736 1819 Dia bikin Mesin uap Mesin uap Ini kalau kita Ada rotasi Ada translasi Karena Uapnya naik turun Translasi Terus Dipakai untuk Memutar sebuah roda Roda itu Nanti akan dipakai Apakah untuk kereta api Apakah untuk pabrik Ini kalau Poros Prinsip itu Tidak Itu Sebelumnya Tentu akan Kesulitan Seperti itu Oke Besar terbang Lebih Canggap Besar terbang Tidak terbayangkan Dunia modern Tanpa besar terbang Besar terbang itu Padahal Jadi Dipakai oleh Sipil itu Belum ada Satu abad Ya Satu abad Sebelumnya Dipakai militer Satu abad 1920 Tepatnya 19 Ada Aikyo 1935 Baru Satu abad Penerbangan Sipil Yang beneran Ada Aikyo Sebelumnya Ada Tapi Masih banyak Keselakaan Jadi abad Ibn Firnas Itu Adalah orang pertama Yang Tahun 852 Itu Terbang Bukan dengan Permadani Kayak Aladin Bukan dengan Burok Kayak Nabi Bukan Tapi dia terbang Dia semula Menggunakan Baju jubahnya Lombar Terus dia Lompat Dari penara masjid Yang belum Terbang sih Tapi dia Meluncur Seperti Parasit Sekarang ada Sekarang sudah ada Bisa dibuat Sekarang Pake jubah Terus Dari Gunung yang tinggi Ada Berapa orang Ada yang pake jet Juga Jet kecil di tangan Untuk ngarahin Jadi Dari ini Seorang abad Terus Ber eksperimen Sampai Usia Senjang Usia 70 tahun Bayangkan Dia Lompat Dari gunung Seponaga Agak di luar kota Cordoba Dia bisa terbang Seperti ini Jadi Cuma ini ada kelemahannya Ini sekarang dipake Seperti gantole Tapi ini Gantole pun Gantole yang sekarang Lebih sempurna dari ini Jadi dia Lupa satu hal Itu ekornya Gak ada Jadi kalau gak ada ekornya Maka Sulit dikendalikan Saat mendarat itu Agak sulit Dia Dia jatuh Dia jatuh Beberapa kali Sampai tulang punggungnya Patah dia lumpuh Tapi Gak kapok Dan itu diulangi Beberapa ilmuwan muslim Setelahnya Sampai zaman Zaman Turki Usmani Jadi seorang Wright bersaudara Orang Amerika Yang dianggap Penemu Mesin terbang saat ini Alat terbang bermesim Itu Tahun 1903 Dia berhasil Tadi ini Pesawatnya Kalau yang Versi Tahun 1902 1901 900 Itu Belum pake mesin Ditarik pake Mobil Mobil sudah ada Waktu itu Mobil tarik Terus dilepas Jadi pesawat terbang layang Akhirnya dia pikir Gimana kalau mesin mobilnya Ditaruh di pesawat Tentunya gak mudah Sebanyak hal yang harus Dipikirkan Ternyata berhasil Tapi ini semua Karena terinspirasi oleh Leonardo da Vinci Ini Rancangan pesawat Leonardo da Vinci Tapi Da Vinci itu gak terbang Dia yang Ngore-ore aja Dan da Vinci Kemungkinan membaca Ibnu Furnas Jadi Dalam buku Sejarah Peterbangan The Aviation History Ibnu Furnas disebut Sebagai Manusia pertama Yang terbang Dengan alat Yang lebih berat Dari udara Kedelapan Kedokteran bedah Dan Evidence Based Medicine Jadi Ini Penting sekali Karena Kedokteran Bedah itu Mengubah Paradigma Lama Kalau orang Terpaku pada Hatis Nabi Memahami Leterlek Memahami Tidak seperti Nabi memahami Nabi pernah bersabda Dalam hati Selimat Al-Bukhari Bahwa Di dalam Habatul Saudah Ada ubat Segala penyakit Kecuali maut Cuma Nabi juga Gak melarang Atau gak Bahkan Nabi pernah Memberikan Air kencing Unta Pada sejumlah Orang badu Yang demam Kenapa Kok gak dikasih Habatul Saudah Kenapa Dikasih Air kencing Unta Pernah juga Ada Nabi dapat Hadiah Dari Raja Mesir Itu seorang dokter Tentunya Dia dokter Yang dididik Di Mesir Nah itu Ketika datang Sama Nabi Dibiarkan aja Untuk Dipakai oleh Kaum muslim Jadi Ilmunya itu Bebas Nah dunia Modern itu Gak Gak bisa Membayangkan Rumah sakit Tanpa unit bedah Pasti ada unit bedah Dan Peralatan bedah Modern Bahkan kedokteran bedah Itu sendiri Itu Diciptakan oleh Orang ini Abu Qasim Az-Zahrawi Hidup tahun 936 Sampai 2013 Dia lebih tua Dari Ibu Sina Jadi itu ada 200 alat bedah Yang dia ciptakan Banyak sekali Di dalam bukunya Itu Dan masih sampai hari ini Jadi Bahkan bedah Katarak Bedah mata Itu disipatkan juga Al-Abu Qasim Az-Zahrawi Juga dia menemukan Katgut Katgut Itu benang Benang jahit Dari usus Usus sapi Atau usus Kamping Nanti kalau sudah Dipakai Nanti terserap Secara alami Oleh tubuh manusia Jadi Belakian kan Ibu Sina Itu merumuskan Dasar-dasar Evidence-based medicine Dalam bukunya Colin Fit Ibu Sina Lebih mudah Dari Az-Zahrawi Beda umurnya Hampir Hampir 44 tahun Jadi Dia tentu saja Belajar juga Dari ilmunya Abu Qasim Az-Zahrawi Cuma memang Yang Prinsip-prinsip Evidence-based medicine Yang sampai sekarang Masih dipakai Yang 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 Menstandarkan Ibu Sina Abu Qasim Tidak 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 Termasuk Masalah Vaksinasi Jadi Vaksinasi Itu Ada Sampai sekarang Masih banyak Teman-teman Kita Muslim Yang Menolak Vaksinasi Dengan Tegas Dari awal A priori Cukup Asi Aja Asi Imunisasi Padahal Imunisasi Atau Vaksinasi Itu Diciptakan Dari dunia Islam Itu Termasuk Ini termasuk Yang Ilmuannya Juga Tidak Diketahui Namanya Tapi Mungkin Belajar Dari Yang Sejarah Mencerat Orang Yang Memang Merubah Mengubah Alur Sejarah Pelan-pelan Itu Mungkin Tidak Dicarat Cukup Baik Jadi Di Turki Itu Pada Zaman Itu Sudah Banyak Anak Yang Divaksin Dengan Cacar Sapi Melawan Cacar Yang Mematikan Namanya Fariola Penyakit Sudah Punah Tahun 70-an 79 Sudah 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 Jadi Sekarang Orang Tidak Perlu Cacin Vaksin Cacar Ganas Cacar Variola Kalau Variola Sudah Nggak Ada Kalau Yang Sekarang Vaksin Cacar Cacar Varisela Jadi Ada Variola Cacar Ganas Ada Varisela Cacar Air Jadi Edward Jenner Tahun 17 Dia hidup 1949 Sampai 1823 Itu Yang Sekarang Penemu Vaksin Modern Itu Sebenarnya Menyempurnakan Vaksin Cacar Dengan Mengembangkan Teknik Variolasi Yang Diperkenalkan Ke Inggris Oleh Lady Mary Montagu Istri Duta Besar Inggris Jadi Lady Mary Montagu Membawa Ilmu Tentang Inokulasi Variolasi Itu Dari Turki Itu Jauh Sebelum Edward Jenner Lahir Malahan Ilmu Itu Berkembang Seperti Itu Ini Yang Kesembilan Ini Cukup Geografi Bumi Bulat Sekarang Masih Banyak Mulai Ada Lagi Orang Yang Meragukan Bumi Itu Bulat Saya Sedih Juga Faktanya Adalah Di dunia Saat ini Tidak Ada Urusan Politik Tanpa Geografi Dan Pada Abad Sembilan Masai Geografer Muslim Telah Memastikan Memastikan Meyakini Bukan Lagi Menduga Bukan Bumi Itu Bulat Jadi Ada Seorang Bernama Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Yang Mengatakan Bahwa Mata Haris Halu Vertikal Terhadap Setitik Tertentu Di Bumi Itu Adalah Bukti Bumi Itu Bulat Itu Jauh Sebelum Galileo Itu hidup 500 tahun Kemudian Ini Ibn Hazm Nah Kemudian Abu Rayhan Al-Biruni Itu Memastikan Menghitung Keliling Bumi Kira-kira 40.253 Kilometer Ini Kelebihan 253 Dari nilai saat ini Saat itu 40.000 Kilometer Jadi itu Abu Rayhan Al-Biruni Terhadap Muhammad Al-Idrissi Itu Membuat Gloob Membuat Bola Dunia Ini Asli Disimpan Di Itali Dia Menciptakan Raja Roger Jadi Itali Itu Raja-raja Di Itali Itali Itu Banyak Negara Bukan Satu Negara Seperti Sekarang Itu Ada Kerajaan Sicilia Itu Dia Dibingunan Raja Roger Itu Pengagum Astronomi Islam Pengagum Biografi Islam Dia Pesan Membuatkan Global Bola Dunia Itu Tua Sekali 1100 Masehi 1100 Masehi Kira-kira Presisinya Belum Sebaik Sekarang Tapi Itu Sudah Luar Biasa Tahun Itu Terakhir Adalah Senjata Api Senjata Api Itu Perlengkapan Standar Polisi Dan Militer Dimanapun Saat Ini Memang Cina Adalah Penemu Mesiu Dan Menggunakannya Dalam Kembang Api Kalau Cap Gumeh Atau Hari-hari Besar Cina Tapi Insinyur Muslim Yang Mempurnikanya Dengan Potasium Nitrat Untuk Sebuah Buku Ditulis oleh Seorang Ilmuwan Bernama Hassan Al-Ramah Dia Wabat 1295 Dia Menulis Tentang Teknik Senjata Api Cukup Banyak Dalamnya Di Buku Setelah Ada Banyak Ilmuwan Yang Lain Sudah Menuliskan Tentang Roket Tentang Torpedo Dan Itu Ada Hasilnya Yang Beneran Pernah Dibawa Ke Aceh Meriam Si Cupak Lada Si Cupak Lada Itu Dulu Putusan Dari Iskandar Muda Ke Turki Membawa Dua Kapal Berisi Lada Lada Sangat Mahal Dia Ingin Minta Bantuan Untuk Menghadapi Portugis Nah Rupanya Mereka Tersesat Sehingga Untuk Bekal Untuk Hadiah Kesultan Turki Itu Dipakai Untuk Hidup Perkiraannya Dua bulan Sampai Sampai Dua Tahun Sehingga Ketika Sampai Di Depan Sultan Sulaiman Itu Yang tadinya Dua kapal Tinggal Segenggam Sisi Cupak Sisi Cupak Tapi Sultan Sulaiman Itu Sangat Bermurah Hati Meskipun Cuma Dikasih Hadiah Segenggam Lada Mereka Diberi Meriam Meriam Ini Dibawa Ke Aceh Disebut Meriam Sisi Cupak Lada Meriam Kemudian Direbut oleh Belanda Waktu Perang Aceh Dibawa Ke Belanda Disimpan Di Belanda Nah Sedang-sedang Sekalian Pertanyaannya Sekarang Ini kan Sistem yang Melarikan ilmuwan Hebat Tapi ilmuwan Hebat itu Harus kita Sedari Tidak Cuma ada Di dunia Islam Ada Ada Juga Di dunia Yunani Kuno Ini Salah Satu Archimedes Ada Pitagoras Aristoteles Banyak Yang Lain Sedangnya Ada Lima Ratusan Ilmuwan Yunani Kuno Kita Belum Lihat Mesir Kuno Persia Kuno India Kuno Cina Banyak Juga Masing-masing Banyak Juga Jangan Dikira Gak Ada Kalau Kita Gak Ada Belum Baca Kita Menekuni Egyptologi Egyptologi Ilmu Tentang Mesir Kuno Kita Temui Banyak Sekali Demikian Suka Persia Kuno India Kuno Cina Kuno Archimedes Hidup Dia Wafat 212 Belum Masa Kemudian Setelah Peradaban Islam Peradaban Barat Inggris Isaac Newton 1642 Sampai 1727 Michael Faraday Faraday Inggris Tidak Tahun 1791 Dan Juga Albert Einstein Orang Jerman Tapi Kemudian Pindah Amerika Karena Lari Dari Hitler Bapak 1955 Nah Ini Pertanyaannya Apa yang Membedakan Ilmuwan Islam Dengan Yunani Dengan Barat Jawabannya Ini Ilmuwan Barat Ini Contoh Albert Einstein Ternyata Tidak Percaya Kepada Tuhan Dia Pernah Bila Bila Saya Tidak Percaya Kepada Sosok Tuhan And I Have Never Denied This Saya Tidak Pernah Membanah Bahwa Saya Tidak Percaya Pada Tuhan But I Have Express It Clearly Saya Sekarang Mengatakan Dengan Jelas Terus Melanjutkan If Sometime Is In Me Which Can Be Religious Kalau Ada Dalam Diri Saya Yang Orang Bilang Itu Religious Then It Is Unbounded Admiration For The Structure Of The World Maka Itu Adalah Kekaguman Yang Tidak Terbatas Pada Struktur Alam Semesta So Far As Our Science Can Review Sepanjang Ilmu Pengetahuan Dapat Mengungkapkannya Terbat Einstein Demikian Juga Thomas Alva Edison Sang Penemu Altat Listrik Saya Tidak Percaya Kepada Tuhan Para Pendeta Tapi Ada Supreme Intelligence Saya Tidak Tapi Bahwa Ada Zat Yang Maha Tau Yang Maha Cerdas Saya Tidak Merakuk Ini Persoalan Dari Mereka Ditambah Persoalan Yang Lain Apa Itu Jadi Ilmu Pengetahuan Yang Dibuat Oleh Barat Oleh Yunani Kuno Itu Ternyata Menghasilkan Mesin-mesin Untuk Menjajah Sampai Ada Bukunya The Tours Of Empire Daniel Hedrick Membuat Tiga Buku Ini Dari Abad 19 Sampai Abad 20 Jadi Selain itu Ternyata Sains Atau Teknologi Di Barat Tidak Dapat Menghapuskan Kelaparan Jadi Di dunia Saat Ini Hari Ini Itu Ada Hampir Satu Milyar Orang Yang Masih Kelaparan Padahal Banyak Sekali Makanan Yang Dibuang Buang Di Dunia Barat Itu Makanan Itu Kalau Enggak Dibuang Cukup Untuk Menghidupi Sampai 5 Milyar Manusia Kemudian Juga Di Barat Banyak Orang Depresi Banyak Orang Desorientasi Banyak Orang Bunuh Diri Yang Saya Maksud Barat Termasuk Di Jepang Jepang Atau Australia Dan Juga Melahirkan Masalah Baru Yaitu Climate Change Climate Change Timbul Karena Perampokan Alam Lebih Lebih Cepat Dari Kemampuan Alam Regenerasi Terjadi Pengundulan Hutan Pembagaran Hutan Untuk Perkebunan Menghasilkan Seuduan Lebih Banyak Dan Akhirnya Terjadi Perubahan Iklim Ini adalah Dampak Dari Pengetahuan Dari Islam Sekarang Pertanyaannya Apa yang Membuat Ilmuwan Peradaban Islam Ini Beda Dan Bagaimana Rasulullah Menyiapkan Peradaban Islam Seperti Itu Yang Membuat Ilmuwan Peradaban Islam Beda Yang pertama Mereka Beriman Ini Beda Karyanya Diinspirasi Oleh Syariah Dan Karyanya Tidak Untuk Menjajah Tapi Membebaskan Dunia Dari Penjajah Ini Yang Sudah Beda Terus Bagaimana Rasulullah Menyiapkan Itu Pertama Ajaran Islam Mentransformasi Ilmuwan Ilmuwan Non-Muslim Menjadi Muslim Jadi Kalau Ilmuwan Barat Itu Ujungnya Menjadi Agnostik Ata Ateis Agnostik Itu Tidak Percaya Agama Dia Percaya Tuhan Tapi Tidak Percaya Agama Kalau Diajak Bicara Agama Itu Kayak Alergi Dan Itu Ditiru Oleh Banyak Ilmuwan Di Indonesia Banyak Teman-teman Saya Di Indonesia Ilmuwan Ilmuwan Yang Tidak Suka Bicara Agama Tidak Suka Bicara Tidak Suka Padahal Dia Muslim Karena Menurut Dia Agama Ini Nonsens Dia Percaya Tuhan Tapi Tidak Percaya Agama Jadi Itu Di Ajaran Islam Itu Bisa Mengubah Kalau Kita Paham Cara Memasukinya Kemudian Yang Kedua Ajaran Islam Mendorong Muslim Yang Berbakat Untuk Menjadi Ilmuwan Jadi Yang Pertama Tadi Itu Non Muslim Sudah Menjadi Ilmuwan Ditransformasi Menjadi Muslim Dan Itu Banyak Sekali Itu Gurunya Al-Hawarizmi Itu Namanya Kankah Seorang Matematikawan India Astronom Astronom Nah Itu Tadinya Berkunjung Iseng-iseng Berkunjung Ke Bagdad Tapi Lama-lama Jadi Muslim Kenapa Karena Islam Memang Logis Agama Yang Logis Yang Rasul Menjunjung Ilmu Pengetahuan Nah Kemudian Ada Juga Yang Kedua Adalah Memang Muslim Yang Berbakat Itu Akan Didorong Menjadi Ilmuwan Jadi Islam Adalah Agama Yang Antara Sains Dengan Iman Itu Sejalan Tidak Bertentangan Nah Apa Yang Dilakukan Nabi Yang Pertama Adalah Menanamkan Visi Yang Jelas Jadi Islam Punya Visi Yang Jelas Umat Islam Itu Akan Menjadi Apa Ini Disini Kamu adalah Umat Yang Terbaik Yang Dilahirkan Untuk Manusia Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf Dan Mencegah Dari Yang Mungkar Dan Beriman Kepada Allah Sekiranya Alkitab Itu Beriman Tentu Itu Lebih Baik Bagi Mereka Di Antara Mereka Ada Yang Beriman Tapi Kebanyakan Mereka Adalah Orang Yang Fasih Bayangkan Orang Jerman Yang Tidak Beriman Itu Yang Kalau Sudah Malam Jumat Malam Sabtu Atau Malam Minggu Itu Biasa Mabuk Bahkan Kendang Tiap Hari Mabuk Malam Tapi Mereka Masih Bisa Bikin Teknologi Yang Bagus Bagus Bisa Bikin Mercedes Menang Nobel Juga Banyak Main Bula Juga Menang Allah Mengatakan Ini Sekiranya Mereka Beriman Lebih Baik Lagi Ini Harusnya Mat Islam Yang Beriman Lebih Baik Dari Orang Jerman Terus Lebih Baik Buat Apa Nanti adalah Kami Mengutus Kamu Melainkan Menjadikan Rahmat Bagi Semesta Alam Terbaiknya Itu Untuk Rahmat Alam Itu Kuncinya Itu Mendatangkan Manfaat Dan Menghentikan Kerusakan Yang Kedua Adalah Menanamkan Budaya Literasi Literasi Ini Sangat Penting Di Literasi Itu Wahyu Yang pertama Kali Diturunkan Allah Membaca Tentunya Membaca Yang dimaksud Tidak hanya Membaca Buku Karena Kalau Membaca Buku Nabi Muhammad Waktu itu Tidak Membawa Buku Gua Buku Tidak Dibawa Bukunya Apalagi Dia juga Dikenal Tidak Pandai Membaca Mungkin Kalau Barang Dagangan Harganya Berapa Sifulan Utang Berapa Dia bisa Mencatatnya Tapi Buku yang Beneran Dia gak Pandai Baca Alkitab Dia gak Bisa Biasa Kitabnya Orang Nasrani Atau Yahudi Dia gak Bisa So Memang Buku Itu Sesuatu Sesuatu Yang Hanya Ada pada Manusia Binatang Itu Gak Berliterasi Seperti Ini Gak Ada Binatang Yang Menulis Atau Menggambar Gak Ada Dan Kemudian Allah Dalam Beberapa Ayat Yaitu Memerintahkan Seperti Ini Mengapa Kalian Tidak Memperhatikan Bagaimana Untar Diciptakan Kita Mengatakan Untar Diciptakan Gampang Bagi Allah Tinggal Kun Jadilah Maka Faya Kun Maka Jadilah Yang Enggak Semudah Itu Karena Allah Mengatakan Afalah Yang Durun Perhatikan Berkat Kata 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 Perhatikan Jadi Kalau Sekedar Bilang Kun Faya Kun Ya Memperhatikan Kalau Sekarang Mungkin Bisa Dikaitkan Dengan Corona Mengapa Kalian Tidak Memperhatikan Corona Bagaimana Dia Disebarkan Misalkan Begitu Jadi Ini Adalah Literasi Literasi Terhadap Alam Membaca Alam Semesta Membaca Alam Semesta Artinya Tradisi Sains Karena Sains Itu Yang Pertama Kali Adalah Pengamatan Terhadap Alam Semesta Apalah Yang Mengamati Langit Mengamati Gunung Bumi Begitu Kemudian Juga Ada Ayat Yang Lain Di Surat Al-Hajj Allah Berfirman Apakah Kamu Tidak Melihat Rasanya Allah Menundukkan Bagi Apa Yang Di Bumi Dan Bahtera Yang Berada Di Lautan Dengan Perintah Dan Dia Menahan Benda-benda Langit Satu Ke Bumi Melainkan Dengan Isinya Sungguhnya Allah Benar-benar Pengasih Lagi Penyang Ke Manusia Jadi Ini Adalah Bukti Bahwa Allah Jadikan Alam Kita Pelajari Kita Tundukkan Ketika kita Menggunakan Fenomena Alam Ini Bukan Berarti Kita Meninggalkan Kodar Kodar Allah Bukan Kita Menggunakan Izin Allah Tadi Di Dunia Ini Allah Tidak Tidak Menciptakan Komputer Yang Bikin Manusia Tapi Manusia Menciptakan Komputer Itu kan Dengan Menggunakan Kodar Allah Menggunakan Hukum-hukum Yang Dibuat Allah Di Dunia Menggunakan Sehingga Kalau Listrik Di Apa Kalau Benda Di Interaksikan Antara Besi Magnit Dengan Ini Menghasilkan Listrik Kemudian Ada Silisium Dikasih Ini Jadi Chip Jadi Chip Elektronik Dan Seterusnya Itu Apa yang Dibarik dengan Allah Menundukkan Jadi Menciptakan Benda Teknologi Tidak Berarti Kita Melanggar Sunatullah Enggak Seperti Itu Kemudian Di Ayat Yang Lain Hampir Sama Kalau Di Atas Itu Filsam Wati Dan Dia Menundukkan Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Semuanya Jami'an Min Hu Inna Fizhali Kala Ayat Li Aum Yata Fak Karun Sungguhnya Pada Yang Demikian Itu Terdapat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi Kaum Yang Berpikir Syaratnya Adalah Berpikir Kalau Kita Enggak Mau Berpikir Enggak Dapat Ini Semua Yang Ketiga Memberantas Tahayul Dan Hurufat Besar Bersabda Bersabda Barang Siapa Mendatangi Dukun Paranormal Kemudian Menanyakan Sesuatu Lalu Mengikuti Atau Membenarkan Apa Yang Diucapkannya Maka Solatnya Tidak Diterima 40 Hari Ini Kemarin Di Undang-Undang Omni Buslaw Yang Bersedisahkan Itu Ternyata Paranormal Dimasukkan Layanan Medis Layanan Medis Paranormal Di Undang-Undang Ya Allah Di versi yang Final Presiden Masih ada Banyak Dikritik Suka Para Dokter Jadi Kalau Kita Tidak Lagi Percaya Dengan Tahayul Dan Hurufat Insya Allah Kita Akan Terjaga Dari Segala Macam Hox Mitos Tahayul Dan Sebagainya Yang Kepat Pembentukan Sikap Rasional Di Quran Banyak Sekali Ayat Yang Menyindir Mengatakan Kepada Orang-orang Men Sifati Orang-orang Jahiliah Itu Bait Dikatakan Pada Mereka Ikutilah Apa Yang Dilihatkan Allah Mereka Menjawab Kami Hanya Mengikuti Apa Yang Kami Dapat Dari Nenek Moyang Kami Apakah Mereka Mengikuti Juga Walau Nenek Moyang Mereka Tidak Tahu Suatu Apapun Dan Tidak Mendapat Petunjuk Sindir Ma'Allah Ini orang-orang Jahiliah Pokoknya Kalau Yang Ngomong Nenek Moyang Tidak Mungkin Salah Kalau Kamu Bisa Pendapat Lihat Pasal Satu Ini Dibantah oleh Islam Islam Menanamkan Sikap Kritis Dan Ingin Tahu Kalau Nenek Moyang Seperti Itu Alasannya Apa Dasarnya Apa Kritis Dan Kita Ingin Tahu Dasarnya Apa Tidak Sekedar Pokoknya Tidak Cukup Kata Pokoknya Tidak Cukup Yang Kelima Adalah Pengatuan Metode Eksperimental Gambar Kebun Kurma Saya Fotos Sendiri Kebun Kurma Buahnya Satu Meter Dari Tanah Rasulullah Sebagai Muhajirin Belum Pernah Melihat Orang Menyerbukan Kurma Di Mekah Tidak Ada Tanaman Kurma Saat Itu Ketika Dia Melihat Bagaimana Orang Muhajirin Menyerbuki Kurma Itu Heran Dia Setiap Kenapa Perlu Diperlakukan Seperti Ini Karena Kurma Bersama Salak Dan Vanili Itu Menyerbukinya Harus manual Pake Manusia Gak Gak Diserahkan Ke Hewan Atau Anggin Gak Bisa Kalau Gak Diserbukin Begitu Ya Gak Ada Buahnya Jadi Kurma Yang Jantan Diambil Berdang Harinya Terus Dipukul Pukul Ke Kurma Yang Betina Bagaimana Tahunya Kurma Betina Ada Ilmunya Ada Cuma Gak Dari Kecil Susah Sekali Ketika Nabi Menegur Itu Orang Matinah Mengira Teguran Jadi Gak 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 Diserbui Gak Berbuah Mereka Protes Terus Rasulullah Mengatakan Antem Alam Di Umur Dunia Kalian Lebih Tau Urusan Dunia Kalian Urusan Dunia Itu Yang Teknologi Yang Empiris Yang Dicoba Langsung Eksperimen Langsung Kalau Akhirat Gak Bisa Eksperimen Orang Gak Bisa Eksperimen Mati Dulu Masa Surga Gak Bisa Kalau Bisa Asik Suka Mati Dulu Nyoba Dulu Ternyata Gelap Disana Sudah Pulang Lagi Berarti Kurang Jadi Disini Kita Didorong Kreativitas Kita Menggali Ilmu Baru Dari Alam Jadi Kalau Yang Tadi Itu Curiosity Kritis Kreatif Yang Keenam Adalah Memetik Segala Yang Bermanfaat Rasulullah Bersabda Ilmu Itu Bagaikan Ternak Milik Orang Mumin Yang Tersesat Maka Dimanapun Menemukannya Lebih Berhak Atasnya Karena Ya Bersbab Itu Maka Umat Islam Berhasil Awal Itu Pergi Kemana Mana Ke Persia Bahkan Sampai Ke Cina Saat Nabi Waktos Itu Kuburannya Di Guangzhou Cina Ngapain Sampai Ke Cina Yang Pertama Dakwah Sekaligus Belajar Teknologi Di Tempat Itu Belajar Teknologi Di Cina Itu Mereka Yang Pulang Membawa Cara Membuat Kertas Dan Berpah Bukan Pulang Pulang Kemudian Jadi Importer Sekarang Jadi Importer Di Masa Saidina Usman Jadi Halifah Itu Quran Ditulis Di Atas Kertas Mosaf Usmani Itu Kertas Kertas Bikin Sendiri Kalau Muslim Kalau Di Cina Dia Pakai Batang Bambu Pakai Bambu Sebagai Sumber Selurusannya Di Mekah Di Matinah Tidak Ada Bambu Adanya Korma Kertas Dibuat Dari Pelopah Korma Inilah Sekalian Jadi Ketika Rasulullah Meminumkan Air Kencing Unta Pada Sekelompok Orang Badu Yang Demam Filosofinya Juga Ini Kalau Masalah Kan Begini Itu Ilmu Ilmu Dunia Itu Manusia Lebih Tau Jadi Tidak Apa-apa Menurut Orang Badui Air Kencing Unta Bisa Menyembuhkan Demam Sudah Dokter Hadi Harajah Mesir Juga Dijadikan Dokter Publik Jadi Kita Dilatih Untuk Mencari Dan Menelusuri Pengetahuan Dari Mana Saja Jangan Kaku Jangan Statis Lantas Bagaimana Tentang Kesinambungan Karya Ini Jadi Umat Islam Tidak Menciptakan Semuanya Dari Nol Jadi Keliru Juga Kalau Wah Ini Teknologi Semua Enggak Umat Islam Ada Yang Meneruskan Yang Dari Yunani Ada Hukum Pitagoras Rumus Arhimillus Sekalipun Al-Hawarizmi Mengembangkan Teori Pitagoras Demikian Beberapa Ulama Yang Lain Ilmuwan Yang Lain Mengembangkan Pitagoras Di atas Bula Hukum Sekitiga Bula Ada Itu Kemudian Juga Kayak Al-Himides Ada Ilmuwan Islam Yang Mengembangkan Teori Hidroliga Namanya Al-Hazini Itu Juga Dia Tidak Dari Nol Yang Sudah Dibuat Arhimides Diterusin Cuma Dia Lebih Maju Dari Arhimides Lebih Banyak Lebih Banyak Lagi Yang Dia Kembangkan Demikian Teknologi Modern Itu Bukan Karena Umat Islam Saja Atau Orang Barat Saja Jadi Setiap Zaman Memberikan Kontribusi Masing-masing Dan Ada Peran Individual Ilmuwan Ada Peran Budaya Cinta Ilmu Di Masyarakat Dan Ada Dukungan Dari Negara Tiga-tiganya Ada Kita Tidak Boleh Menafikan Setiap Zaman Memberikan Kontribusinya Ada Kontribusinya Negatif Negatif Di Eropa Di Abad Pertengahan Sampai Galileo Dihukum Karena Berpendapat Yang Beda Dengan Gereja Gereja Selalu Benar Nah Umat Islam Lebih Dari Itu Semua Umat Islam Itu Berprinsip Aktivitas Sains Dan Teknologi Itu Bukan Sekedar Aktivitas Akademis Atau Inovatif Tetapi Terutama Aktivitas Untuk Menggapai Surga Penting Jangan Sampai Kita Kok Ngapain Belajar Matematika Itu Kan Nggak Disoalin Di Alam Kubur Bisa Disoalin Kalau Orang Bagi Warisnya Nggak Sesuai Dengan Aturan Islam Karena Dia Salah Hitung Karena Nggak Bisa Matematika Maka Matematika Jadi Wajib Dipajari Ini Ada Sebuah Ayat Tentang Sholat Jumat Yang beriman Dan Serus Untuk Menenekan Semayang Dari Jumat Maka Bersegeralah Kamu Pada Melihat Allah Dan Tinggalkan Jual Karena Orang Islam Itu Paham Ini Sholat Jumat Wajib Ini dampaknya Ini Di Eropa Kalau Jumat Sampai Jalan Jalan Gini Nggak Cukup Tempatnya Masjidnya Paling Mua 200 Orang 300 Maksudnya Di dalam Gedung Mengalir Sampai Ke jalan Jalan Masih Untung Ini Menghadap Seperti Ini Karena Arah Kebratnya Ke sana Ke dalam Ke sebelah Kiri Coba Arah Kebratnya Di sebelah Kan Bingung Ada yang Seperti Itu Juga Jadi Dalam Kaidah Fikir Itu Bunyinya Adalah Jadi Kalau Untuk Surat Jumat Itu Kan Hukumnya Fardu Ain Laki-laki Azannya Fardu Kifaya Menyediakan Airnya Fardu Kifaya Tapi Harus Ada Ilmu Bagaimana Menyediakan Air Cari sumur Pasang Pompai Pasang Listrik Dan Sebagainya Jadi Ini Banyak Sekali Hampir Semua Fardu Ain Fardu Kifaya Fardu Kifaya Lebih Banyak Fardu Ain Ini Namanya Kewajiban Mencari Ilmu Yang Tersirat Laki Yang Tersurat Ini Eksplisit Allah Mengatakan Hayjam Ajin Dan Manusia Jika Kamu Sanggup Menembus Penjuru Langit Dan Bumi Maka Lintasilah Dapat Menembus Melainkan Dengan Kekuatan Ini Eksplisit Kita Suruh Menembus Langit Dan Bumi Suruh Bikin Star Trek Suatu Ruang Angkasa Berintah Seperti Itu Ada Juga Yang Inspiratif Selain Gini Sudah Sering Saya Sampaikan Jadi Jus Alpokat Di surga Ada Enggak Ada Enggak Bimu Kalau Bilang Ada Saya Tanya Ayatnya Dimana Ayatnya Enggak Ada Atau Eskelapa Muda Di surga Ada Enggak Yang Enak Di surga Ada Semua Tapi Kalau Sekarang Ditanya Begitu Saya Tanya Kalau Ada Tolong Kasih Tahu Ayatnya Dimana Bunyinya Kelapa Muda Gak Ada Tapi Kalau Ini Ada Jai Jai Di surga Ada Dan Ayatnya Ada Di Dalam Surga Itu Mereka Diberi Minum Segelas Minuman Yang Campurannya Jai Ada Apa Dengan Jai Ada Jai Ini Memang Minuman Surga Kalau Minum Jai Jadi Awet Muda Jadi Lebih Cerdas Juga Lebih Gampang Diajak Menghafal Quran Kalau Semakin Senang Kopi Kopinya Campur Jai Kopi Jai Kalau Senang Yang Lain Teh Teh Jai Ustaz Ustaz Kayaknya Baik Sepertinya Jaringan Ustaz Pak Amin Terganggu Mohon Maaf Bapak dan Ibu Semua Sebentar Ya Bapak dan Ibu Semua Macet Suaranya Dan Videonya Cuma Kita Aja Ya Pak Oke Oke Macet Macet Oke Baik Baik Mohon Maaf Kepada Bapak dan Ibu Semua Sepertinya Ustaz Fahmi Jaringannya Keluar Keluar Dari Zoom Ini Baik Coba Kita Cek Nah Ternyata Beliau Benar Sepertinya Jaringannya Terkendala Baik Oke Baik 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 Bapak dan Ibu Semua Tetap Semangat Ini Baru Setengah Perjalanan Baru Penyampaian Materi Kita Selanjutnya Nanti Kita Akan Masuk Ke Sesi Tanja Jawab Panitia Mohon Sambil Menghubungi Ustaz Fahmi Apakah Terkendala Jaringannya Atau apa Khawatirnya Mati listrik Kalau mati listrik Kalau pakai Wifi Pastikan Mati Seperti itu Kalau pakai Jaringan Alhamdulillah Sudah masuk lagi Ustaz Fahmi Silahkan Tadi Terputus Sampai Tadi Yang Yang Cordoba Masuk Masih Masuk Belum Tershare Screen Kenapa Belum Tershare Screen Sampai Dimana Tadi Sampai Jahe Sampai Jahe 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 Ini Jadi Kemudian Umat Islam Dengan Teknologi Ini Dengan Pemahaman Mereka Yang Benar Pada Apa Yang Disampaikan Oleh Para Ilmuwan Ini Mereka Bisa Mendaki Kepuncak Peradaban Dunia Dari Semula Hanya Penghuni Tepi Padang Pasir Ekstrim Sudah Sepertinya Ustaz Fahmi Jaringannya Masih Tergenjala Ustaz Orang Badui Yang Di Padang Pasir Tapi Bisa Suaranya Gini Suaranya Suaranya Putus Putus Sepertinya Jaringannya Agak Tergenjala Iya Atau Mungkin Videonya Diofkan Dulu Ini Sep Videonya Diofkan Dulu Oke 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 Ya 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 Jadi Ini Semua Nostalgia Orang Mengatakan Begitu Ya Sekarang Mana Siapa Yang Sebelah Kiri Siapa Yang Sebelah Kanan Siapa Sebelah Tengah Siapa Orang 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 Gak Kenal Ya Sebelah Kiri Ini Namanya Aziz Sansar Aziz Sansar Ini Orang Turki Dia Pemenang Nobel Kimia 2015 Ya Orang Yang Menemukan Teknologi Untuk Memetakan DNA Yang Tengah Ini Yang Wajahnya Kayak Pak Ismail Ini Adalah Ahmad Zewail Spectroscopy Jadi Teknik Memotret Dalam Waktu 1.000 Triliun Detik Femto Second Spectroscopy Nah Ini Yang Ketiga Ini Adalah Abdussalam Ini Pemenang Nobel Fisika Tahun 1999 Dia Pendiri Teori Elektrobic Force Teori Gabungan Antara Gaya Elektromagnetik Dengan Gaya Lemah Gaya Nuklir Lemah Ini Semua Sayangnya Mereka Semua Asis Sansar Ini Berkarir Di Amerika Ahmad Zewail Juga Bahkan Ahmad Zewail Pernah Menjadi Penasihatnya Obama Penasihat Sientifik Obama Abdussalam Di Itali Nah Ini Kenyataan Dari Ratusan Pemenang Nobel Antara 100 100 Tahun Sampai Tahun 2000 Ini Yang Orang Islam Cuma 0,8% Yang Paling Banyak Orang Kristen Tapi Yang Kristen Agnostik Atau Atheist Yahudi Itu Cukup Banyak Ini Kenyataan Yang Kita Alami Jadi Kita Ini Banyak Nostalgia Gak Cukup Bayangkan Kalau suatu hari Bendera Islam Itu Tertempel Di Ini Sebuah Intercontinental Ballistic Missile Nuklir Sekarang Belum ada Yang gak Gini Bangga Gak Suatu hari Sekarang Kalau sekarang Kalau ini Hoks Ini Visi Visi Kita Ini Editan Tapi Ini Visi Atau Gini Suatu hari Bendera Islam Dipasang oleh Penguasa Gedung Putih Ini Muasa Amerika Ini Visi Intinya Adalah Umat Tanpa Sains Dan Teknologi Akan Terjajah Sains Sampai Nelaki Tanpa Akan Membebaskan Dunia Dari Penjajah Itu Sebagai Pengantar Diskusi Mohon maaf Tadi Sempat Terputus Saya Kembalikan Waktu Kepada Kanageng Terima kasih Ustaz Yang telah Menyampaikan Materinya Pada Kajian Online Kajian Kosis Kali Ini Masya Allah Luar Biasa Materinya Kita Bisa Menyimak Tadi Ternyata Banyak Sekali Penemuan Penemuan Dari Inggruan Inggruan Muslim Yang Bermanfaat Sampai Detik Ini Kita Bisa Menikmati Kebermanfaatannya Masya Allah Dan Juga Banyak Sekali Tadi Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Jadi Kita Baru Tahu Ternyata Secara Fasanya Seperti Baik Kepada Bapak dan Ibu Benermati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipersilahkan Kepada Bapak dan Ibu Yang ingin Bertanya Kami Silahkan Untuk Mengetikan Pertanyaannya Di Koloh Chat Everyone Seperti Dan Juga Apa Namanya Kami Mengingatkan Juga Pohon Diberi Apa ya Diberi Nama Nama Dan Asalnya Ketika Ingin Bertanya Supaya Kami bisa Berkata Baik Baik Alhamdulillah Oke Termasuk Tadi Ustadz Ada Yang Request Request Materinya Boleh Dishare Atau Tidak Jadi Nanti Boleh Insyaallah Nanti saya Berikan TTF Nanti Insyaallah Akan Disare Nanti Bisa Dihubungi Kepan Tia Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Masuk Ini Terkenanya Pertama Yaitu Dari 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 Emita Tamrin Ustadz Izin Bertanya Bagaimana Perkembangan Riset Untuk Penemuan Vaksin COVID-19 Dan Peran Ilmu Muslim Di Dalamnya Nah Sekarang Ini Lagi Buming Katanya Pemerintah Akan Menyuntikin Vaksin Kepada Apa Namanya Masyarakat Gitu Dan Kita Juga Masih Ragu Ragu Mungkin Gimana Untuk Ngeyakinkan Ini Silahkan Ya Di Dunia Saat Ini Ada Banyak Rusahaan Dan Lembaga Penelitian Atau Kampus Yang Meneliti Vaksin COVID-19 Sebagian Sudah Sampai Ke Fase 3 Uji Klinis Fase 3 Uji Klinis Ada 3 Tahap Ya Maaf Saya Nyalain Videonya Jadi Uji Klinis Ada 3 Tahap Fase 3 Itu Adalah Jadi Kalau Fase 3 Itu Berarti Sudah Melalui Fase 1 Dan Fase 2 Sudah Dipastikan Itu Aman Tapi Apakah Efektif Apa Enggak Itu Belum Ketahuan Jadi Kalau Fase 1 Fase 2 Enggak Lolos Akan Fase 3 Cuma Tadi Ini Efektif Apa Enggak Sih Karena Dalam Sejarah Vaksin Banyak Vaksin Ditolak Fase 3 Tapi Ditolak Jadi Di Dunia Ada Beberapa Yang Paling Maju Memang Memang Ada Beberapa Negara Di Cina Ada Tiga Lembaga Besar Sinovac Sinovac Kemudian Di Inggris Juga Ada AstraZeneca Di Amerika Juga Ada Di Saya lupa Di Pransus Di Rusia Rusia Juga Ada Tapi Semua Baru Fase Tiga Tidak Ada Yang Sudah Release Tidak Kadang 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 Agak Serem Serem Juga Karena Belum Belum Dirilis Belum Dinyatakan Aman Sama WHO Itu Sudah Pemerintah Sudah Membeli Beli Icon Ibaratnya Beli Icon Itu Kayak Beli Ikan Yang Masih Di Laut Saya Punya Ikan Berapa 10.000 Ton Dimana Itu Masih Di Laut Saya Ambil Nanti Saya Beli Icon Jadi Kenyataan Beda Kalau Pesan Itu Nanti Kalau Sudah Ditangkap Sudah Jadi Saya Bayar Tapi Kalau Beli Icon Belum Jadi Sudah Dibayar Saya Tahu Ini Pesan Apa Beli Icon Saya Tahu Apakah Ada Ilmuwan Islam Yang Ilmuwan Muslim Yang Terlibat Ada Karena Bio Farma Terlibat Bio Farma Pegawainya Hampir 97% Muslim Saya Pernah Di Bihar 97% Pegawainya Banyak Ribuan Pegawainya Jadi Terlibat Pastilah Cuma Ini Ketika Kita Bicara Ilmuwan Muslim Itu Yang Dimaksud Bukan Sekedar Agamanya Karena Zaman Sekarang Pun Itu Orang Saya Tidak Peduli Juga Kalau Dalam Dunia Ilmu Itu Tidak Agamanya Tapi Yang Tidak Maksud Adalah Kalau Kita Bicara Ilmuwan Muslim Tadi Dalam Konteks Tadi Itu Adalah Pemikiran Yang Memimpin Mereka Yang Memimpin Mereka Itu Pemikiran Islam Jadi Dalam Sejarah Sejarah Hazanah Islam Itu Tidak Semuanya Muslim Tidak Semuanya Muslim Ada Beberapa Dokter Dokter Hebat Itu Bukan Muslim Ada Namanya Dokter Yaisal Bin Yahya Al-Masih Dokter Holifah Itu Dia yang Menguji Banyak Sekali Dan Itu Bukan Muslim Nasrani Tapi Dia tetap Disebut Ilmuwan Dalam Peradaban Islam Demikian Juga Sekarang Sekarang Meskipun Tadi Ada Pemenang Nobel Namanya Ahmad Zewail Ahli Femto Spectroscope Luar Biasa Memutrat Dalam Seper Seribu Triliun Detik Cuma Saya Kira Orang Amerika Tidak Peduli Bahkan Ahmad Zewail Muslim Tidak Tidak Peduli Yang Penting Dia Menghasilkan Karya Di Bawah Siapa Di Bawah Kepemimpinan Ideologi Amerika Itu Yang Penting Jadi Bicara Fikih Bicara Pendapat Pendapat Yang Terkait Dengan Sakofah Itu Kemusliman Itu Mutlak Tapi Kalau Bicara Sientifik Kemusliman Tidak Mutlak Kenapa Ilmu Empiris Ilmu Alam Itu Empiris Makanya Nabi Tidak Mempersoalkan Ketika Dapat Hadiah Seorang Dokter Dikirim oleh Raja Mesir Dan Dokter Itu Tidak Jelas Dikir Dia Jadi Muslim Tapi Dia Langsung Silahkan Kalau Mau Ngobatin Ada Yang Sakit Silahkan Karena Itu Ilmu Empiris Ilmu Dunia Silahkan Tidak Tadi Pertanyaan Pertama Kemudian Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Yang Masuk Dari Orang Tuanya Artik Sejarah Ilmu Pengetahuan Di sekolah Dan Universitas Hampir Tidak Pernah Menyinggung Ilmu Muslim Yang Dikenal Justru Banyak Ilmu Yahudi Seperti Einstein Kenapa Ustaz Tadi Jadi Sejarah Itu Selalu Atau Ingin Menunjukkan Apa Yang Terakhir Dia Miliki Yang Membanggakan Jadi Faktanya Sekarang Yang Terakhir Dalam Fisika Yang Terakhir Toko-toko Yang Besar Einstein Mungkin Ada Stephen Hawking Mungkin Ada Afdussalam Yang Besar Besar Itulah Kalau Yang Lama-lama Itu Kalau Orang Belajar Sejarah Sains Saja Tapi Kalau Orang Belajar Fisika Ya Jarang Diceritakan Jadi Yang Penting Itu Orang Bisa Menjalankan Rumus-rumus Kayak Kita Pakai Aljabar Tadi Bagaimana Solusi Persamaan Quadrat 4 X 4 X Quadrat Minus 3 X Plus 5 Sama Dengan 0 Itu Kan Harus Pakai Rumus Al 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 Dia berimigrasi ke Amerika tahun 80-an Ketika Afganistan diduduki oleh Soviet Itu namanya Tamim Ansari Beliau namanya Profesor Tamim Ansari Tamim Ansari itu disuruh menulis sejarah Amerika Sejarah Amerika dan sejarah dunia Karena dia Profesor Secara Ada 18 bab yang harus dia tulis Jadi 18 bab itu yang tentang peradaban lain Hanya satu bab, semuanya Peradaban lain itu ya peradaban Cina kuno Peradaban Yunani kuno, Mesir kuno Satu bab saja Termasuk peradaban Islam Hanya seperlima bab lah kira-kira Yang lainnya kan sudah diambil oleh Romawi, Persia, Cina, Mesir kuno Nah itu dia bilang ini konyol sekali Karena dia tulis buku yang lain Dia tulis buku dunia dari puncak peradaban Islam Bukunya itu terjemahkan bahasa Indonesia Judulnya dari puncak bagat Karena dia sedih Jadi Amerika itu kan usianya baru 250 tahun Padahal peradaban Islam itu 1300 tahun Baik, Gustad Jaringannya termutus-mutus, Gustad Banyak Bahkan buku-buku Baik, baik, Gustad Manuskri yang sekarang masih ada Mohon mohon, Gustad Jaringannya terganggu kembali Mungkin bisa di-off-kan dulu videonya Biar suaranya terdengar lebih jelas Gustad, bisa tersambung? Ya, bisa Baik, Gustad Ya, saya matikan videonya sekarang Ya, siap-siap Sudah jelas suaranya, Alhamdulillah Tadi sudah, Gustad? Ya, jelas Baik, Gustad Saya nggak tahu tadi yang kedengaran sampai di mana Baik, Gustad Lanjut ke pertanyaan kedua saja, Gustad Ya Apa, gimana? Lanjut pertanyaan kedua ya Lanjut aja, lanjut berikut Oke, baik Dari Yuli Heru Bagaimana menumbuhkan kebiasaan Melakukan penelitian di antara kita Sebagai umat Islam Gimana, Gustad? Ya, tadi Ayatnya tadi Yang diadakan Nabi Dijalankan saja ya Dari sejak ya Nabi menjalankan Apa, menanamkan visi dulu Strong way dulu Karena kalau Cara Menumbuhkan kebiasaan Itu gampang ya Tapi mengapa Harus menumbuhkan kebiasaan Mengapanya ini yang penting Alasannya apa sih? Kita belajar itu untuk apa ya? Kalau belajar hanya sekedar untuk Cari ijazah Ya, sekedar dapat nilai Sekedar status gitu Ya, nggak akan Ngefek ya Tapi kalau tadi Rasulullah menyampaikan ayat Surat Ali Imran ya Kuntum khaira umatin uhrijal Karena ini umat terbaik ya Untuk apa? Untuk merahmati seluruh alam Nah ini jadi Visi dan misi Umat Islam Itu kan strong way Jadi kita akan punya Keinginan Yang kuat Kemudian perlu tanamkan Literasi Surat Surat al-alak Baca alam Nah ini Jadi itu Awal-awal dari Dari kebiasaan-kebiasaan baik Dari kecil yang bisa menumbuhkan Penelitian Nah kemudian Ditanamkan Menjauhi segala macam Tahayul Hoax, mitos Jangan mudah Termakan oleh berita yang Too good to be true Atau too bad To be true Terlalu bagus Atau terlalu jelek Kita kan Umat Islam ini kan konyol Banyak Saya itu ada beberapa Situs-situs website Islam Yang saya Alergi Dan itu Islam ya Kenapa Mereka itu terlalu sering Menyebar hoax Berita-berita yang terlalu hebat Biasanya bohong Biasanya Yang bilang Ternyata Islam terbukti benar Isinya apa Ini batu yang Melayang-layang Karena dulu Diinjak Rasulullah Waktu Mi'raj Kemudian batunya ingin ikut Tapi gak boleh Seperti yang melayang Sampai hari ini Itu ada yang membuat Kayak gitu Ternyata Islam memang benar Ternyata itu nonsense Itu hoax Itu ya Saya Hindari lah Kayak gitu-gitu Tanamkan Ini gak Untuk Menapai jalan Ilmuwan itu Memang tidak Tidak semudah itu Kemudian Ajar untuk kritis Untuk ingin tahu Jadi kalau anaknya Banyak bertanya Mengapa Mengapa sih kok begitu Ini dari mana kok tahu Dari mana kok tahu Tahu ini dari mana Siapa yang ngomong Itu jangan bosan Pokoknya gini Jangan jawab-jawab Pokoknya itu Kalau bilang Pokoknya itu Kayak orang Jahiliah Ikut Nenek moyang kami Terus tanamkan Sikap Ingin mencoba Eksperimental Kalau memang sesuatu itu Tidak berbahaya Kalau berbahaya Diukurlah Berbahayanya Tapi kalau Gak berbahaya Coba aja Gak apa-apa Boleh gak sih Coba aja Gak apa-apa Kemudian Apa Mempertik Manfaat dari Orang lain Belajar kemana Jadi diajari Untuk Searching sendiri Cari Di internet itu Banyak banget Ilmu itu Cuma harus tahu Menyarinya kemana Kata kunci apa Yang dipakai Karena banyak juga Yang hoax Orang bikin mesin Yang katanya Bisa nyala terus Tidak perlu Tidak perlu PLN lagi Kita bisa Solistik sendiri Dengan murah Itu Ngomong kosong Ilmu pengetahuan itu Dasarnya Logis Dan bisa Diuji orang lain Siapapun Nah kita Kalau Kadang-kadang kita Gak mau nguji Asal sebar dulu Yang penting Share dulu Itu bahaya Ada orang Oh bisa begini Sudah nyoba pak Ya belum Kalau belum Kenapa ini Share Bahaya Jadi itu Orang tua Harus ngasih Contoh yang baik Terhadapkan Anak-anaknya Seperti itu Baik Tadi Ustadz Pertanyaan juga Tadi Mirip-mirip ya Tadi pertanyaannya Jawaban untuk Ibu Jina ya Umi Safa Tadi Mungkin ditiktakannya Ustadz Ini Pertanyaannya masuk Bagaimana Cara kami Orang tua Menginspirasi Atau membimbing Anak-anak kami Agar gelap Mereka Bisa menjadi Interasi Penemu Bukan pemakai Science Dan teknologi Gimana Penekanannya Gimana Tadi sudah disinggung Ya Penekannya Di strong Bahaya Tadi Tunjukkan Tadi Bahwa umat Islam Sekarang itu Sangat minim Ilmuannya minim Masa kalah Sama Yahudi Kalau kita ingin Mengalahkan Yahudi Kita harus Memiliki Sikap Memiliki Perilaku Yang Akan Mengantarkan Kita Lebih baik Dari orang Yahudi Jadi Dulu Umat Islam Ketika di Puncak Peradabah itu Lebih baik Dari orang Yahudi Lebih baik Dari orang Nasrani Lebih baik Dari orang Atheis Dari orang Zindig Lebih baik Lebih baiknya Bukan sekedar Karena umat Umat Islam Rajin Sholat Bukan Perintah Allah Itu bukan Rukun Islam Mengembangan Ilmu Itu juga Perintah Allah Belajar Itu juga Perintah Allah Sekarang ini Umat Islam Direduksi Seakan-akan Kewajiban Rukun Islam Saja Kalau sudah Rukun Islam Sudah Bahu Surga Padahal Kalau Rukun Islam Sudah Full Tapi Masih 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 makan Ribah Tidak Belajar Sehingga Kemudian Banyak Urusan Mereka Diserahkan Pada orang Orang Kepada Musuh Musuhnya Kepada Orang Kapir Itu Tidak Akan Sampai Peradaban Islam Peradaban Islam Yang Gemilang Tidak Akan Jadi Itu Strong Baik Kemudian Terapan Semua Syariat Dan Ceritakan Prestasi Gemilang Di Masa Lalu Semoga Tadi Kalau sekedar Cerita Prestasi Di Masa Lalu Kadang Kadang Hanya Dianggap Nostalgia Doang Mana Sekarang Putinya Kita Sebagai Orang Tua Juga Harus Ngikutin Stay Update Tidak Tadi Saya Tunjukkan Gambar Ilmuwan Muslim Yang Kebetulan Bekerja di Amerika Atau Di Inggris Tadi Tapi Banyak Yang Tidak Tau Kenapa Karena Memang Islam Itu Tidak Update Pada Dunia Sains Dianggap Tadi Kalau Di Alam Kubur Emang Ditanya Soal Matematika Nanya Begitu Emang Perlu Kita Belajar Matematika Fisika Emang Nanti Di akhirat Di padang Masar Ditanya Allah Bertanya Bertanya Mengapa Kalian Tidak Memperhatikan Bagaimana Untar Ciptakan Ini Berarti Allah Menanyakan Itu Tentunya Fardu Kifayah Jadi Kalau Fardu Kifayah Tidak Mengerjakan Semua Dari Kaum Sib Semuanya Dusa Apalagi Kemudian Gara Gara Terjajah Baik Lanjut Selanjutnya Ustaz Ini Ada Pertanyaan Dari Yulika Sunwijayati Mohon Penjelasan Apakah Ada Upaya Negara Bahas Untuk Memberangus Ilmuwan Muslim Contohnya Kejahatan Peniksaan Tandahadab Dokter Afiya Sibikui Gimana Ustaz Ya Jadi Sebenarnya Kalau Apa Secara Sistematik Itu Saya kira Tidak 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 Seorang Ilmuwan Muslim Yang Cemerlang Secara Sientifik Cemerlang Kemudian Diburu Diberangus Karena Dia Muslim Saya kira Tidak 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 Kalau Seandainya Teori Itu Benar Mestinya Aziz Sansar Dan Ahmad Zewail Yang Sekar Masih Segar Bugar Masih Hidup Tidak Bisa Berkarir Seperti Itu Nah Memiliki Aktivitas Politik Jadi Dia Seorang Pejuang Hak Asasi Manusia Dalam arti Islam Pejuang Hak Muslim Atau Dia Mengkritik Pemerintah Negerinya Itu Bisa Saja Diberangus Tapi Itu Pemberangus Juga Boleh Jadi Bukan Karena Negara Baratnya Itu Tapi Kadang-kadang Permintaan Dari Negeri Asal Si Ilmuwan Muslim Tadi Semisal Saya Sering Tidak Mengikuti Secara Detil Si Doktor Afia Sidiq Itu Ceritanya Gimana Saya Tidak Menikuti Secara Detil Tapi Dulu Pernah Itu Bahkan Apa Namanya Istrinya Al-Faruqi Itu Orang 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 Juga Jadi Profesor Juga Bukan Bukan Kampus Ya Bukan Dan ketika Al-Faruqi Itu Roji Al-Faruqi Jadi Kita Harus Mencari Empat Guru Besar Untuk Menggantikan Satu Al-Faruqi Ini Contoh Mereka Menghargai Cuma Memang Ada Kelompok-kelompok Yang Tidak Suka Karena Makin Terkenal Seorang Ilmuwan Seorang Einstein Itu Tidak Menemukan Bom Atom Tidak Tidak Membuat Bom Atom Einstein Tapi Einstein Dulu Adalah Pemenang Nobel Fisika Dan Karena Dia Pemenang Nobel Fisika Maka Suaranya Didengar Oleh Politisi Nah Einstein Itu Menulis Surat Kepresiden Amerika Tolong Hati-hati Karena Jerman Boleh jadi Mengembangkan Bom Atom Mendapat Surat Dari Einstein Maka Presiden Amerika Kemudian Buru-buru Untuk Tim Untuk Mengembangkan Bom Atom Jangan Sampai Kalah Cepat Dari Jerman Ibu Ibu-ibu Tolong Dibut Suaranya Ya Itu Pak Kang Ageng Baik 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 Ustaz Tadi Terputus-putus Suara Suaranya Tapi Gak apa-apa Mungkin Tadi Sudah Dapet Gembaran Jawabannya Masya Allah Baik Ustaz Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Orang Tua Zahid Ini Pertanyaan Menarik Ustaz Ustaz Ada Anggapan Bahwa Yahudi Adalah Ras Hebat Atau Pintar Bagaimana Realitasnya Apakah Ini Hanya Bagian Dari Kampanye Ada Anggapan Seperti Itu Yahudi Itu Di Masa Yang Panjang Adalah Minoritas Minoritas Dan Di Dunia Ini Selalu Ada Hukum Alam Bahwa Orang Kalau Merasa Dirinya Minoritas Itu Daya Juangnya Akan Tinggi Karena Daya Juangnya Tinggi Itu Kemudian Dia Kelihatan Tough Kelihatan Gigeh Sehingga Tampak Menurut Memang Dari Tadi Yang Slide Terakhir Yang Saya Sampaikan Tadi Akan Akan Kelihatan Bahwa Pemenang Nobel Science Nobel Fisika Kimia Berdokteran Itu Hampir Seperempatnya Itu Yahudi Hampir Seperempatnya Itu Halo Kedengaran Terakhir 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 Jadi Hampir Seperempat Dari Pemenang Nobel Yahudi Padahal Jumlah Penduduk Dunia Yang Yahudi Itu Mungkin Tidak Sampai 50 Juta Orang Dari 7 Milyar Manusia Itu Yang Yahudi Tidak Sampai 50 Juta Orang 50 Juta Orang Itu Yang Di Israel Mungkin Hanya 10 Juta Yang 40 Juta Di Amerika Eropa Jadi Bandingkan Dengan Umat Muslim Yang Di Dunia Ini 1,8 Milyar Manusia Pemenang Nobel Ini Ironi Sekali Memang Tampak Seperti Itu Memang Dulu Ketika Zaman Kemasan Peradaban Islam Yahudi Tidak Menonjol Itu Menonjol Ada Tapi Tidak Menonjol Itu Kenapa Karena Umat Islam Juga Banyak Yang Berkarya Yahudi Dulu Di Masa Yang Sangat Panjang Itu Kalau Mereka Berkarya Mereka Berkarya Di Dalam Peradaban Islam Suga Meskipun Yahudi Tapi Karyanya Itu Untuk Kebaikan Peradaban Islam Di Cordoba Itu Ada Ada Satu Patung Namanya Patungnya Maimonides Maimonides Itu Ilmuwan Di Cordoba Dan Dia Yahudi Yahudi Tapi Maimonides Dalam Sejarah Islam Di Andalusia Itu Dia Berkarya Untuk Kemajuan Peradaban Islam Jadi Yahudi Dengan Zionis Beda Kalau Sekarang Yang Berbahaya Zionis Nah Celakanya Sekarang Orang-orang Yahudi Itu Sebagai Pro Dengan Zionis Itu Baik Ustaz Berhubung Waktu Kita Terbatas Mungkin Ada Closing Statement Dari Kajian Posis Kali Silahkan Closing Ya Closing Setelah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Kita Sebagai Sebagai Muslim Sebagai Orang Tua Mari Kita Hidupkan Kembali Semangat Mempelajari Ilmu Pengetahuan Kepada Anak-anak Kita Karena Ini Bagian Dari Ketaatan Kita Kepada Allah Allah Sudah Menyuruh Di Banyak Ayat Tadi Dimana Allah Berjanji Akan Memuliakan Kau Muslimin Kalau Mereka Taat Kepadanya Jadi Ilmu Pengetahuan Kalau Tidak Dikuasai Oleh Umat Islam Maka Umat Islam Akan Terjajah Seperti Saat Ini Sebaliknya Kalau Ilmu Pengetahuan Itu Dikuasai Oleh Di Luar Umat Islam Maka Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itu Akan Dipakai Menjajah Jadi Tidak Ada Solusi Lain Kecuali Kita Umat Islam Harus Kembali Menguasai Ilmu Pengetahuan Ini Dan Teknologi Ini Agar Bukan Untuk Menjajah Bukan Sekedar Bukan Untuk Sekedar Tidak Dijajah Tapi Untuk Membebaskan Dunia Dari Menjajah Itu Saja Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Luar Biasa Diasakum Loh Kairan Kasiran Kepada Ustadz Pami Amhar Yang telah Menyampaikan Materi Dan Menjawab Pertanyaan Dari Kita Semua Dan Ini Semua Menginspirasi Kita Semua Mudah-mudahan Kita Semua Mendapatkan Berkahan Ilmu Pada Kesempatan Kali Ini Dan Sebelum Kami Tutup Tadi Yang Pertanyaan Pertanyaan Tadi Kami Pilih Dua Penanya Pertama Yang Di awal Tadi Berhak Mendapatkan Don Price Masya Allah Daripada Dia Yaitu Ibu Emita Tamrin Dan Orang Tua Atik Silahkan Mengirimkan Nomor Telefonnya Nomor Telefonnya Ke Panitia Mengirimkan Nomor Telefonnya Ke Panitia Di Data Nanti Akan Mendapatkan Doorpress Dari Panitia Masya Allah Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Sebelum Kami Tutup Mohon Videonya Dinyalakan Karena Kami Ingin Mendokumentasikan Kajian Ini Silahkan Videonya Dinyalakan Masya Allah Mudah-mudahan Ini Tidak Mengurangi Silah Ukwah Kita Di Zoom Ini Baik Silahkan Dinyalakan Videonya Kami akan Menkomunikasikan Kajian Pada Hari Silahkan Panitia Juga Sambil Memfoto Baik Mohon Ditahan Terlebih dahulu Masya Allah Ini Sampai Ada Adik Adiknya Yang Ikut Hadir Masya Allah Oke Ditahan Oke Baik Masya Allah Ada juga Yang Masih Diperjalanan Terima kasih Atas Kehadirannya Pada Kajian Online Hari ini Ustaz Tadi Requestnya Jangan lupa Ustaz Ya Baterinya Di-share Panitia Karena tadi Ada banyak Permintaan Yang Baik Ya Agak Besar Filenya Oke Baik Terima kasih Kami Kami Ucapkan Kepada Ustaz Pemiyamha Yang sudah Menyempatkan Waktu Untuk Memberikan Kajian Pada Hari ini Dan Terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Semua Yang hadir Pada Kajian Polis Polis Ini Alhamdulillah Tadi Sekitar Ada 100 Lebih Partifikan Yang hadir Pada Kajian Pulangan Polis Ini Mudah-mudahan Semua Juga Di rumah Keluarga Selalu Sehat Walafiat Dan Mudah-mudahan Terhindar Dari Segala Penyakit Salah Satunya Adalah COVID-19 Ini Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan Keberkahan Oleh Allah S.W.T Saya Ageng Budiansyah Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Dan Panitia Dan Pengurus Kosis Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Dan Ibu Semua Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kealfaan Tadi Mungkin Ada Terkendala Jaringan Ini Harap Dimaklum Karena Kondisinya Online Mudah-mudahan Insyaallah Kedepan Bisa Lebih Baik Lagi Akhirun Kalam Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu Lagi Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh